Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Khususnya kepada kalian tukang pangkas rambut Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semoga dimurahkan raja Dan dilancarkan semua usahanya Allahumma amin Pada kesempatan pagi kali ini Saya ingin membahas tentang Sebuah komentar di youtube saya Mengenai curhatan Seseorang yang juga pangkas rambut Dan saat ini dia baru 11 bulan merintis usaha pangkas rambut Namun masih sepi Kadang-kadang hanya 1, 2, 3, sampai 8 orang yang masuk Dan beliau ini juga minta saran Minta solusi kepada saya Dan minta motivasinya kepada saya Dan ini juga bisa kalian Buat referensi bagi semuanya Yang mungkin sedang berusaha Sedang mencari pelanggan baru Ataupun bagi pemula Bisa kalian simak video saya Semoga ada manfaatnya Kepada kalian semuanya Supaya kalian tetap semangat Dan tidak menyerah Ketika sedang mencari pelanggan Langkas rambut Saya sambil menunggu dulu Supaya sedikit lebih Divers ya Dan terutup masih ini Yang komentar di youtube saya Saya doakan Semoga tetap istiqomah Dan tetap Dan menunggu Allah SWT Dan semoga Cepat banyak rezekinya Dan panjang umurnya Allah SWT Di sini Saya bahas ya Ada beberapa Motivasi Ataupun Saran dari saya Yang pertama adalah Sabar Jadi panjangan Anda harus bersabar Di dalam Merintis usaha Pengas rambut Karena pengas rambut ini Juga memerlukan Waktu yang Tidak sedikit ya Ketika kita mencari pelanggan Mencari Orang yang suka Kepada kita Kita juga harus Bersabar Dan kita juga harus Banyak-banyak Mencari referensi Tentang potong rambut Apapun Model bagaimana Dan skill kita Juga harus kita naikkan Di dalam Kesabaran kita Jadi Tuhan itu Mahana maha adil Dan Allah bersama Orang-orang yang bersabar Jadi Walaupun kita juga Belum diramaikan Pangkas kita Allah juga Tahu Bahwa kapasitas kita itu Seberapa Jadi itu Walaupun kita nanti Sudah rame Ataupun langsung rame Kita juga akan kaget ya Karena kita juga Mungkin Belum siap mental Atau mungkin Belum terlalu mahir Dalam pemotongan Jadi Harus bersabar Nomor satu ya Yang kedua adalah Tenang mas Ya Perpanjangan Yang Tadi yang Minta saran Yang kedua adalah Tenang Jadi kita harus tenang Di dalam situasi apapun Di dalam kita Mencari Rezeki Kita menunggu Pulangan kita Ataupun kita sedang Apapun Ya harus tenang Jangan Berpikiran kemana-kemana Wah sana kok rame Bagaimana saya kok sepi Padahal saya sudah Lama Sudah 11 bulan Kok masih sepi Saya kasih tau mas ya Saya itu juga Pernah mengalami Yang Mencari rasakan Yang anda rasakan itu Sudah saya alami Saya merasa Baru saja saya ini 2015 Sudah memengkas rambut Dan saya merasa bahwa 7 bulan itu Saya sepi juga Dan baru terasa Sedikit demi sedikit Setelah 7 bulan itu Satu minggu Hanya 3 orang yang masuk 3 hari Zong Itu sudah biasa Dan apakah saya juga Akan menyerah Sama Saya juga ingin menyerah Pada waktu itu Namun Karena saya sudah Niat tadi ya Sudah ada niat Sudah ada Patokan Di dalam diri saya Maka Alhamdulillah Teratasi ya Jadi harus tenang Jadi jangan kita Berusaha Untuk mencari-cari Apapun yang sekiranya Kita pandang Dari seseorang itu Sukses Orang sana sukses Maka kita Kok ingin Di sana Di sana Orangnya kok rame Ingin Seperti itu Itu jangan ya Kalau Panjir dengan sudah Konsisten Di dalam Pekerjaan Ya harus Kita lakukan Harus kita tanggung Tetapi Kalaupun Sekedar ingin mencari Tambahan Karena juga Masih sepi Itu gak apa-apa Itu sah-sah saja Selama Tambahan ini Tidak mengganggu Pekerjaan kita Sebagai tukang pangasambun Contohnya Saya sendiri ya Mas Jadi begini Ini juga Cerita ya Kepada Panjir dengan Supaya bisa Menjadikan Motivasi ya Dulu Saya pertama Buka pangasambun Itu kan masih sepi Dan Ketika saya Belum berangkat Atau masih di rumah Saya Ketika jam 7 pagi Itu saya Kesunggai Kesunggai Mencari Barang bekas Atau rosok Saya Saya Kumpulkan Dan kalaupun sudah cukup Nanti saya jual Itu untuk apa Untuk menyambung Hidup Untuk Mencari Rezeki Lambahan Dan disini juga Tidak Mengganggu Aktifitas saya Sebagai tukang pangasambun Dan kalaupun ada Borongan Misalnya Borongan Ngecor Ataupun Pekerjaan yang Sekiranya Tidak terlalu lama Itu saya ambil Namun pada malamnya Saya juga Membuka usaha Penghasilan saya Jadi kita harus tenang Mas Ya Kalau penmasnya Ingin Nantinya Ingin menambahkan Beberapa Pekerjaan yang Untuk menambah Penghasilan Ya Tidak apa-apa Namun Saya sarankan Jangan sampai Melebih Satu bulan Kalaupun Satu minggu Tidak apa-apa Satu hari Tidak apa-apa Yang penting Malamnya juga Buka Kita harus tenang Menghadapi Apapun Jangan sampai Kita ini Melihat Sekilas Pandangan seseorang Bahwa Seseorang itu Sukses Padahal Dia juga Sama seperti Kita Dalam Di dalam Berusaha Pada awalnya Jadi itu Poin yang kedua Atau nasihat yang kedua Dan yang ketiga Adalah Konsisten Mas Atau istiqomah Jadi Ini Ada kaitannya Dengan Yang nomor dua Tadi ya Tenang Jadi masnya Harus konsisten Ketika Ingin terjun Di dunia Bangkas Ya juga Harus Fokus Di Dunia Bangkas Jangan sampai Masnya ini Satu bulan Bangkas Rambut Buka Terus Satu bulan lagi Masnya Kerja di Bangunan Terus Satu minggu Kerja di Luar kota Itu nanti Akan berakibat Fatal Karena Pelanggan Yang Mau Masuk Kok gak ada Orangnya Dimana ini Maka dia akan Lari Jadi gitu Ya Walaupun Masnya Seperti tadi Ya Seperti tadi Minta Ingin mencari Tambahan Yang gak Bapak Namun Usahakan Tetap Konsisten Dan Usahakan Bukannya Sedikit Lebih awal Mas Ya Daripada Bangkas Yang lain Konsistennya Itu Lalaupun Mencari Tambahan Seperti Saya Mungkin Jualan Rokok Jualan Bensin Jualan Minyak Gak Apa-apa Ini kan Kesannya Kita itu Kontan Jadi Tidak Memerlukan Waktu Terlalu Banyak Dalam Transaksi Ya Beda Dengan Kita Mencari Tambahan Kita Sebagai Penjual Kopi Kita Buka Bangkas Juga Buka Kopi Buka Wartel Buka Tempel Ban Ataupun Foto Itu Nanti Terlalu Memakan Waktu Dan Terlalu Memakan Waktu Nanti Juga Terakibat Fatal Di Dalam Atau Kepada Customer Kita Kesannya Kita Itu Lama Jadi Itu Mencari Tambahan Gak Apa-apa Intinya Instant Atau Cepat Ya Seperti Ini Saya Juga Membuat Minyak Kemiri Di Rambut Jadi Ini Bisa Saya Jual Alhamdulillah Tiga Dua Ini Itu Saran Yang Ketiga Dan Yang Keempat Nikmati Prosesnya Mas Harus Dikmati Prosesnya Jangan Jangan Sampai Kita Ini Kurang Bersyukur Kepada Allah Karena Barang Siapa Yang Bersyukur Maka Ditambah Nikmannya Oleh Allah Jadi Itu Harus Pertakwa Harus Ya Bersyukur Bersyukur Karena Bersyukur Ini Bisa Menarik Rezeki Jadi Ini Maka Prosesnya Saja Bagaimana Kedepannya Kalaupun Mas Sudah Niat Menjadi Memangas Lambut Harus Disyukuri Saja Karena Nanti Mas Terlalu Bungu Kurang Bersyukur Nanti Juga Berdampak Pada Diri Sampaian Ketika Pikirannya Kemana Mana Padahal Di rumah Ataupun Di tempat Sudah Ada Pekerjaan Memangas Lambut Kalaupun Terlalu Memikirkan Yang Tidak Tidak Belum Jelas Maka Juga Berdampak Pada Performa Panjenengah Di dalam Memangas Rambut Mungkin Kurang Semangat Atau Mungkin Pusing Atau Kurang Fokus Dan Jadinya Juga Berdampak Buruk Pada Usaha Panjenengah Usaha Anda Jadi Harus Menikmati Prosesnya Dan Disini Ada Satu Solusi Atau Satu Motivasi Lagi Bagi Panjenengah Mas Atau Bagi Anda Yang Sedang Berusaha Sedang Merintis Sudah Pakasambut Yang Sedang Sepi Harus Mengecek Diri 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 Kita Harus Cek Diri Apakah Kita Sudah Bersyukur Kita Harus Bersyukur Harus Afirmasi Diri Ya Allah Aku Minta Rezekimu Saya Pasti Bisa Saya Pasti Rame Ketika Panjenen Sholat Sedang Berdoa Usahakan Panjenen Menarik Energi Positif Ya Dari Allah Tarik Kalau Kalau Anda Muslim Ya Walaupun Tidak Muslim Ya Terserah Sampaian Bagaimana Panjenen Berdoa Intinya Menarik Energi Yang Positif Karena Itu Nanti Akan Berdampak Yang Signifikan Kepada Diri Panjenen Dan Usaha Panjenen Rezekimu Juga Akan Bertambah Kalau Panjenen Menarik Energi Yang Positif Jadi Itu Ketika Solat Tarik Energi Positif Terima Terima kasih Tuhan Sudah Memberikan Aku Rezeki Kesehatan Begitu Jadi Perdoa Juga Menarik Energi Positif Tadi Yang Tak Kalian Mungkin Adalah Afirmasi Diri Mengafirmasi Saya Pasti Bisa Saya Sukses Itu Terus Bertakwa Takwa Kepada Allah Jangan Sampai Ketika Panjenengan Sepi Kalian Anda Gimana Mencari Pelampiasan Mungkin Minum Minuman Keras Atau Mungkin Permaksian Ya Saya Tidak Menyarakan Itu Karena Itu Juga Nanti Akan Bertambah Buruk Di Dalam Kehidupan Panjenengan Maupun Di Dalam Ekonomi Panjenengan Dan Yang Kedua Adalah Kepada Orang Lain Jadi Kita Harus Memperbaiki Diri Ya Begini Untuk Perbaikan Diri Juga Ini Bisa Juga Berpengaruh Di Dalam Pemangkasan Kita Bagaimana Kita Komunikasi Kita Kepada Customer Kita Apakah Kita Sudah Bagus Sudah Sopan Bagaimana Bagaimana Cara Kita Mengajak Komunikasi Itu Penting Sekali Mas Jadi Harus Bisa Mencari Celah Dimana Si Yang Minta Cukur Ini Puas Kepada Kinerja Kita Kita Harus Mencari Itu Mencari Peluang Itu Sedang Diri Kita Dan Yang Tadi Untuk Orang Lain Saya Usahakan Kita Harus Menghormati Kepada Orang Tua Kita Harus Menghormati Kepada Kepada Lantuan Kita Minta Doa Mereka Kalau Sudah Punya Istri Harus Kita Sayangi Keluarga Kita Jadi Gitu Jangan Lupa Sabar Tenang Konsisten Atau Istiqomah Dan Nikmati Prosesnya Dan Yang K Yang K 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 Diri Menarik Energi Positif Dan Berhusus Kepada Allah S.W.T Dan Yang Tak kalah Penting Adalah Kita Memperbaiki Diri Kita Dengan Orang Tua Kita Maupun Dengan Keluarga Kita Dan Orang Lain Semoga Pembahasannya Ini Bermanfaat Kepada Kita Semuanya Khususnya Kepada Panjenenan Dan Semoga Panjenenan Selalu Di dalam Lindungan Allah S.W.T Dan Juga Diberikan Kesehatan Dan Kelancaran Dalam Mencari Rezeki Dan Saya Doakan Semoga Tetap Banyak Pelanggannya Dan Tetap Semangat Sekian dari Saya Selamat Pagi Wassalamualaikum Wabarakatuh